Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung, yakni Samsung Galaxy S23 FE. Samsung kemungkinan segera meluncurkan ponsel seri Fan Edition atau FE baru. Perusahaan meluncurkan Galaxy S23 FE pada Januari 2022 sebagai ponsel Galaxy FE terakhirnya. Tidak ada Galaxy S22 FE, menambah bobot rumor Samsung menghentikan seri ponsel andalannya yang terjangkau. Namun, rumor baru menyebutkan bahwa ponsel seri Galaxy Fan Edition belum mati. Samsung kemungkinan akan meluncurkan Galaxy S23 FE akhir tahun ini. Spesifikasi dan fitur ponsel telah muncul secara online. Sebuah laporan baru mengungkapkan spesifikasi baterai dan beberapa detail lain dari Galaxy S23 FE. Perangkat tersebut dilaporkan telah terlihat di situs web sertifikasi otoritas Korea Selatan untuk keamanan peralatan listrik dan elektronik. Safety Korea menjelang debutnya. Mari kita lihat spesifikasi, fitur, dan detail Samsung Galaxy S23 FE lainnya yang diukamkan menjelang peluncurannya yang dikabarkan. Samsung Galaxy S23 FE kemungkinan besar akan diluncurkan akhir tahun ini. Baterai ponsel dilaporkan telah mendapatkan sertifikasi Septicorea. Menurut Galaxy Club, baterai Galaxy S23 FE memiliki nomor model EBBS711ABY telah terlihat di situs web sertifikasi. Baterai dengan nomor model seperti itu milik ponsel dengan nomor model SMS711 yang diduga adalah Galaxy S23 FE. Sayangnya, sertifikasi tersebut tidak mengungkapkan kapasitas baterai S23 FE. Namun berspekulasi bahwa ponsel ini kemungkinan menguas baterai 4500 mAh. Secara terpisah, sebuah laporan oleh Winfuture mengutip dari database Export-Import mengungkapkan beberapa detail tentang prototipe perangkat yang diduga. Padaan Galaxy S23 FE dengan nomor model SM711B yang diduga merupakan parian Eropa secara eksplisit menjemputkan S23 FE. Selain itu, database juga mengungkapkan bahwa Galaxy S23 FE akan menampilkan sensor kamera utama 50MP. Entry tersebut tidak dicatat hingga akhir April 2023, tak lama setelah alat dan komponen manufaktur pertama dicatat dalam database yang sama. Biasanya dibutuhkan sedianya 3 bulan untuk ponsel Samsung baru benar-benar mulai dijual setelah disebutkan pertama kali dalam database ini, tambah laporan itu. Oleh karena itu, sepertinya Galaxy S23 FE tidak akan diluncurkan pada acara Unpacked bulan depan dan kemungkinan besar akan debur pada Agustus atau September. Samsung belum mengkonfirmasi detail apapun tentang peluncuran Galaxy S23 FE. Beberapa detail lain tentang Galaxy S23 FE juga bocor. Ponsel ini kemungkinan akan menampilkan SoC Exynos 2200 di bawah tenda. Sebaliknya, seri Galaxy S23 menampilkan Snapdragon 8 Gen 2 yang dikembangkan secara khusus dengan kecepatan clock puncak 3,36 GHz. Samsung sudah sering menggunakan chipset yang sama di seri andalannya dan varian Fun Edition yang sama. Namun untuk menjaga biaya tetap rendah, sambil memastikan ponsel unggulah memiliki diferensiasi lebih lanjut, sepertinya Samsung akan menggunakan SoC Exynos 2200 internal yang kurang efisien untuk S23 FE. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!